Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Oke, sebelumnya perkenalkan Nama aku Nurul Fawzia Salah satu member resmi PT Duta Elok Persada Ini buat member-memberku atau my teamku Aku akan menjelaskan secara singkat Apa aja sih yang harus kita lakukan Setelah kita bergabung atau menjadi member PT Duta Elok Persada Oke Yang pertama kali sebelum kita bergabung Pastinya itu kita melakukan pendaftaran Yaitu hanya kita membayar hanya sebesar Rp99.000 Dan itu akan mendapatkan katalog atau starter kit Dimana disini ada buku panduan Buku browser, buku kode etik dan juga CD Untuk dipelajari Oke, jadi hal dasar yang harus kita lakukan Atau kita pahami Yaitu yang pertama Kita harus mengetahui profil perusahaan Jadi kita ini ada di bisnis perusahaan PT Duta Elok Persada PT Duta Elok Persada ini kantor utamanya itu ada di Di Jakarta Selatan Itu di daerah Permata Hijau PT Duta Elok Persada ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan Para pendirinya yaitu orang-orang hebat Tiga orang ini adalah Yang pertama adalah Bapak Petrus Irianto Herwono Bapak Petrus ini beliau sudah memiliki pengalaman Atau sudah lama berkecimpung di bidang MLM Itu mulai tahun 1987 Yang kedua Ibu Elisabeth Suryadinata Beliau adalah saljana ekonomi di Universitas Trisakti Dan beliau juga yang menangani bidang keuangan Jadi beliau yang mengatur segala urusan bonus para member PT Duta Elok Persada Yang ketiga Yaitu Ibu Diana Rick Roberta Ibu Diana Rick Roberta ini beliau sudah memiliki pengalaman di bidang MLM itu selama 10 tahun Dan selain itu PT Duta Elok Persada ini merupakan anak cabang dari perusahaan internasional Skin Health Group Jadi ibu dari perusahaan PT Duta Elok Persada ini adalah Skin Health Group Yang memiliki Skin Health Group itu adalah ibu Mimi Liliana Beliau ini orang WNI atau warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Singapur Beliau menjadi pengusaha sukses di Singapur Dan sekarang mendirikan beberapa cabang perusahaan Salah satunya adalah PT Duta Elok Persada Nah PT Duta Elok Persada ini memiliki dua pabrik Yang pertama adalah pabriknya MC Canal Lab di USA, Amerika Pabrik ini milik Skin Health Group Pabrik PT Duta Elok Persada di USA ini Dia yang memproduksi Dermalab Dermalab itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kulit Jadi Dermalab itu diproduksi di MC Canal Lab USA Produk-produk Dermalab Seperti Dermalab Cleanser, Dermalab Tuner, Dermalab Moist, Dermalab Solar Guard, Dermalab Serum C, Dermalab Exfoliant Nah yang kedua pabriknya itu ada di Malaysia Namanya Ken Prima Jadi pabrik PT Duta Elok Persada itu ada dua Yang pertama MC Canal Lab di Amerika USA Yang kedua Yang pertama ini Dermalab Ini yang memproduksi produk-produk Dermalab Yang kedua Ini Ken Prima di Malaysia Ini yang memproduksi sabun nuamorea Sabun nuamorea adalah nuamorea Itu berasal dari kata Austria Yang berarti nu itu adalah pembaharuan Amorea itu artinya adalah orang yang cantik dan sehat Jadi nuamorea adalah orang yang cantik dan sehat secara terus menerus Atau memperbarui secara terus menerus Sabun nuamorea ini dibagi menjadi dua Yaitu sabun nuamorea beauty bar Dan sabun nuamorea beauty plus bar Oke jadi poin yang pertama yang harus kita pahami Yaitu profil perusahaan sudah kita pelajari Dan yang kedua Yaitu kita harus mengetahui produk-produk Dan manfaatnya Nah jadi produk-produk nuamorea ini Atau produk-produk PT Duta Elok Persada ini apa aja ya Oke Jadi produk nuamorea PT DEP itu dibagi menjadi empat kategori Kategori pertama yaitu kategori pembersih Produknya itu Dermalab Cleanser dan Dermalab Tuner Terus yang kedua kategori pelembab dan pelindung Kategori pelembab itu ada mohis dan solar guard Terus yang ketiga kategori khusus Kategori khusus adalah kategori di mana dipakai oleh seseorang yang memiliki masalah kulit spesifik Yaitu ada serum C dan exfoliant Dan yang keempat adalah kategori umum Kategori umum yaitu kategori produk yang bisa dipakai selamanya Dipakai oleh semua orang baik dari kecil, bayi, dewasa, lansia, muda, tua Semua bisa pakai cowok, cewek yaitu sabun nuamorea Yang dibagi menjadi dua Dua seri yaitu sabun nuamorea beauty bar dan sabun nuamorea beauty plus bar Oke jadi poin yang kedua yang harus kita pahami Yang harus kita puasai yaitu Tentang produk-produk dan manfaatnya Jadi produk nuamorea itu dibagi menjadi empat kategori Yang pertama kategori pembersih Yaitu dermalab cleanser dan dermalab tuner Fungsinya itu adalah untuk membersihkan wajah kita Atau menetralkan racun dari kulit wajah kita Dia mengangkat kotoran, debu Mengangkat racun di dalam kulit kita secara maksimal Dermalab cleanser ini dia isinya 118 mili Dan untuk poin dari produk dermalab cleanser ini adalah 15 poin Dan harga membernya itu 380 Harga konsumennya 400, 37, 500 Dermalab tuner juga sama Dia fungsinya adalah untuk mengangkat lebih maksimal Terutama buat orang yang suka make up Itu akan diangkat secara maksimal oleh tuner Jadi kayak tadi untuk cleanser itu cocok buat orang yang berjerawat dan berminyak Kalau yang tuner cocok untuk yang suka dandan atau suka pakai foundation Jadi untuk membersihkannya itu lebih maksimal dengan tuner Jadi tuner ini untuk poinnya juga Poin produknya itu 15 juga Isinya 118 mili Harga membernya sama 380 Harga konsumennya Oke dan yang kedua yaitu kategori pelembab dan pelindung Pelembab itu moist Pelindungnya solar guard Jadi fungsi dari moist adalah untuk melembabkan kulit Sehingga kulit itu lebih lembab tidak kering Jadi kalau misalnya kalian atau teman kalian punya masalah wajah kering Bisa dipakai moist Untuk solar guard Solar guard ini bisa dipakai semua orang ya Dan ini sangat bagus Terutama buat orang yang suka traveling Yang suka berjemur di bawah sinar matahari Yang suka jalan-jalan keluar Yang suka lama di bawah sinar matahari Atau suka panas-panasan Dianjurkan untuk pakai solar guard Solar guard ini adalah sunblock tabir surya Yang melindungi kulit kita dari sinar UVI, UVB Dan sunar ultraviolet yang membahayakan bagi kulit Jadi secara alami sebenarnya kulit kita sudah mempunyai pelindung sendiri Dari sinar matahari Tapi hanya bertahan selama 10 menit Jadi kalian yang beraktifitas di luar rumah Lebih dari 10 menit Dianjurkan untuk pakai solar guard Cara pakainya itu dipakai 15 menit sebelum keluar ruangan Dan cara pakainya itu gampang Cukup diletakkan ke telapak tangan Kemudian Ditaruh di 5 titik wajah kita Terus diratakan Sama moist juga gitu caranya Cleanser Kalau cleanser itu dia bentuknya gel hijau Eh gel biru Jadi dia cara pakainya itu cukup diletakkan ke telapak tangan Dan sebiji aja Itu bisa ditambahin air sedikit Lalu digosok-gosok Sampai agak berbusa dikit Terus diratakan ke wajah Kemudian dibilas Kalau untuk tunar Kalau tunar ini Pakainya kapas Jadi Diletakkan ke kapas Dituangkan ke kapas Terus di Oles-oles aja ke wajah Oke Jadi Untuk kategori ketiga Yaitu kategori Khusus Kenapa khusus? Karena ini Hanya bisa dipakai untuk Orang yang memiliki Masalah kulit yang spesifik Seperti Serum C Serum C ini berfungsi untuk Anti-aging Anti-penuaan dini Anti-kerutan Anti-garis-garis halus Jadi buat kalian yang ingin menjaga Atau Lebih Mengencangkan kulit Bisa pakai serum C Terutama Kalian-kalian Yang usia di atas 30 tahun Kenapa? Karena Sebenarnya kulit ini sudah Setiap 28 kali 28 kali sehari Itu akan melakukan Regenasi kulit secara alami Nah Kalau misalnya kalian Usianya di atas 30 tahun Kemampuan kulit Untuk meregenasi Sel kulit itu Berkurang Jadi oleh karena itu Bisa dibantu dengan Serum C Untuk yang berikutnya Yaitu Kalau serum C Cara pakenya itu Cukup Dituangkan di telapak tangan Itu kan ada pipetnya Ada pipetnya Itu cukup Dituangkan Ke telapak tangan Ada pipet Kayaknya Dia bentuknya cair Cair kayak Minyak gitu Jadi cukup Diletakkan ke telapak tangan Terus Ditaruh di 5 titik Wajah kita Terus Dipijat-pijat lembut Ke atas Pijat-pijat lembut Ke atas Sampai Meresap Dipakainya sebelum tidur Nah Kemudian Exfolian Exfolian ini Berfungsi untuk Menghilangkan Flag noda hitam Scar Bopeng Pokoknya Bekas jerawat Flag noda hitam Kalian Pakein aja Pakein aja Exfolian Exfolian ini Bentuknya Cair Bentuknya Kayak krim Tapi lebih cair Nah Ini Dipakainya itu Juga sama Cukup Diletakkan ke tangan Sebiji jagung Terus Diletakkan Di 5 titik Wajah kita Terus Diratakan Dipijat lembut Ke atas Terus Diratakan Itu dipakainya juga Sebelum tidur Nah Dan untuk Untuk Tadi Moise Kita ulang lagi Untuk Moise Moise itu Isinya 28 gram Dan Poinnya itu 10 poin Harga membernya itu 275 Harga konsumennya itu 315 Solar guard juga Bentuknya hampir sama Sama Moise Seperti krim Tapi solatnya Lebih Encer dikit Dia Isinya itu 28 gram Poinnya itu Sama 10 Harga membernya Juga sama 275 Harga konsumennya 315 Dan Serum C Serum C itu Isinya adalah 15 mili Terus Poinnya itu Dapet 17 poin Harga membernya 525 525 Harga konsumennya 615 Terus Exfolian Exfolian itu Isinya 25 gram Poinnya itu 12 Harga membernya itu 425 Harga konsumennya itu 495 Terus Yang terakhir Yaitu Yang tadi Kategori Jadi produk-produk Nuamorea itu Ada 4 kategori Yang pertama Kategori Pembersih Yang kedua Kategori Pelembab dan Pelindung Yang ketiga Kategori Khusus Yang keempat Kategori Umum Nah untuk Kategori Umum ini Kita ada Sabun Sabunnya ini Dibagi menjadi Dua Yaitu Sabun Nuamorea Beauty Bar Dan Sabun Nuamorea Beauty Plus Bar Apa sih Perbedaan Dari Sabun Nuamorea Beauty Bar Dan Sabun Nuamorea Beauty Plus Bar Sabun Nuamorea Beauty Bar Ini Yang Beauty Bar Ini Dia Terbuat Dari Lumpur Hitam Austria Atau Yang disebut Helmorkle Ini Sebesar 2% Dan Ini Sistem kerjanya Itu Adalah Nano Langsung Masuk Ke Lapisan Kulit Kita Dan Ini Cocok Buat Kulit Normal Yaitu Yang Kulit Yang Tidak Bercerawat Tidak Berminyak Lebih Cenderung Kering Normal Dan Tidak Pernah Orangnya Itu Di bawah Usia 30 Tahun Dan Tidak Pernah Pakai Produk Produk Apapun Jadi Ini Buat Yang Suka Natural Aja Dipakai Beauty Bar Dan Beauty Bar Ini Dia Karena Tidak Ada Stem Cell Apple Jadi Tidak Wangi Nah Untuk Beauty Bar Ini Ada Ukuran Ukurannya Yaitu Yang Pertama Paling Kecil Ukuran 25 Gram Ukuran 25 Gram Ini Adalah Isi Dari 50 Gram Jadi Dalam 50 Gram Ini Ada 2 Masing 25 Gram Jadi Kalau Misalnya Beli Yang 25 Gram Buat Para Member Jadi Kalian Tidak Dapat Poin Harus Beli Yang Satu Bok 50 Gram Kalau 25 Gram Ini Harga Member Itu 150 Harga Konsumen Itu 200 Ribu Oke Yang Kedua Yaitu Ukuran 50 Gram 50 Gram Ini Poin Itu Dapat 15 PV Harga Member 330 Harga Konsumen 380 Terus Yang Terakhir Ukuran Yang Paling Besar Dari Beauty Bar Itu Adalah 100 Gram 100 Gram Ini Poin Dapat 25 PV Harga Member Itu 605 Ribu Harga Konsumen 650 Ini Bisa Jadi Setahun Kali Karena Yang Paling Kecil Biasanya Jadi Satu Bulan Kalau Yang 25 Gram Satu Bulan Setah Oke Jadi Tadi Beauty Bar Sekarang Beauty Plus Bar Beauty Plus Bar Itu Terbuat Dari Lumpur Hitam Austria Atau Helmorkai Itu Lebih Besar Dari Beauty Bar Yaitu 8% Lebih Besar Jadi Dia 2,8% Atau 2% Plus Plus Dari 2% Beauty Bar Jadi Lebih Banyak Beauty Plus Bar Dan Ini Ada Tambahan Stemsel Apple Stemsel Apple Swiss Kenapa Dipilih Apple Swiss Karena Saat Dicek Apple Swiss Walaupun Setelah Dipetik Dari Pohonnya Dan Didiamkan Lama Awet Tidak Rusak Beda Sama Apple Apple Yang Ada Di Indonesia Dan Seperti Kita Tahu Produk Nuamorea Yang Berupa Sabun Ini Diproduksi Di Malaysia Ken Prima Jadi Bahannya Itu Lumpur Hitam Austria Atau Helmorkly Dibawa Ke Malaysia Terus Untuk Estrak Apple Swiss Itu Dari Swiss Dibawa Ke Malaysia Dan Dibentuk Menjadi Sabun Jadi Sabun Ini Adalah Nutrisi Kulit Yang Terbentuk Dari Bahan Bahan Yang Berkualitas Dibentuk Dari Humus Mineral Vitamin Tapi Dia Dibentuk Dalam Berbentuk Sabun Nah Untuk Sabun Ini Jadi Produk-produk Nuamorea Ini Memang Benar-benar Produk Dari PT Duta Elok Persada Cuma Untuk Bahan-bahannya Memang Dari Negara-negara Tertentu Dan Kenapa Kita Memilih Pabrik Yang Ada Di Malaysia Yaitu Ken Prima Karena Di Sana Yang Sudah Memiliki Standarisasi Untuk Pembuatan Dari Produk PT Duta Elok Persada Ini Nah Untuk Sabun Cara Pakainya Itu Kebanyakan Memang Orang Belum Paham Untuk Cara Pakainya Gimana Memang Semuanya Kesulitan Untuk Pertama Kali Dalam Pemakaian Sabun Beauty 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 Bar Ini Terbuat Lumpur Hitam Austria Sebesar 2,8% Dan Dia Ada Tambahan Stem Salt Extract Apple Terus Dia Ini Sistem Kerjanya Lebih Dalam Lagi Beauty Bar Langsung Masuk Induk Sel Kulit Kita Terus Untuk Beauty Press Bar Ini Cocok Untuk Usia Baik Di Bawah 30 Tahun Atau Di Atas 30 Tahun Lebih Bagus Lagi Emang Di Atas 30 Tahun Karena Tadi Itu Regenerasi Kulit Itu Mulai Melemah Di Atas Usia 30 Tahun Nah Jadi Kalau Misalnya Orang Yang Di Bawah Atau Di Atas 30 Tahun Dan Dia Pernah Pakai Produk Apa Misalnya Sering Pakai Pembersih Wajah Apa Krim Krim Jadi Dianjurkan Untuk Pakai Yang Beauty Plus Bar Dan Beauty Plus Bar Ini Cara Kerjanya Itu Langsung Masuk Ke Induk Sel Kulit Karena Dia Ada Tambahan Stem Sel Apple Yang Cara Kerjanya Lebih Maksimal Langsung Masuk Ke Induk Sel Kulit Dan Yang Terakhir Dia Itu Karena Ada Tambahan Stem Sel Apple Tadi Jadi Dia Wangi Wangi Banget Menenangkan Oke Jadi Kemudian Kita Akan Memberi Tahu Caranya Untuk Pembuatan Busa Biasanya Kalau Misalnya Untuk Pembuatan Busa Saya Anjurkan Untuk Pakai Tangan Karena Dengan Memakai Tangan Itu Kita Bisa Mengatur Kekentalan Terus Volume Dari Foam Itu Foam Bukan Busa Bisa Juga Pakai Foam Maker Bisa Order Di Aku Tapi Kalau Aku Anjurin Pakai Tangan Karena Bagus Juga Buat Tangan Kita Oke Jadi Cara Buatnya Itu Gini Kita Siapkan Air Atau Kita Basuh Tangan Dulu Kita Basuh Sampai Bersih Dulu Tangan Kita Juga Kita Basuh Wajah Kita Nah Setelah Itu Kita Buka Sabun Nah Jadi Caranya Itu Kita Letakkan Sabun Di Tangan Kita Terus Kita Kasih Air Terus Kita Gosok Itu Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Biasanya Untuk Wajah Sepuluh Kalau misalnya Sampai Lima Belas Kalau Aku Itu Sampai Seluruh Wajah Sampai Keseluruh Tubuh Jadi Sampai Lima Belas Atau Sepuluh Bisa Dua Belas Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Jadi Setelah Itu Kita Taruh Tinggal Kita Tambahkan Air Biasanya Yang Bisa Jadi Busa Itu Karena Tambahin Air Sedikit Atau Cara Menggosokannya Itu Jadi Setelah Kita Tambahkan Air Kita Gosok Kita Gosok Kita Gosok Gosok Terus Pokoknya Sampai Tebal Gosok Gosok Terus Nah Sampai Agak Berbentuk Form Seperti Ini Kita Tambahkan Air Lagi Jadi Tidak Perlu Ambil Sabun Lagi Cukup Ditambahkan Lagi Ini Akan Berbentuk Walaupun Ada Yang Jatuh Tetap Ada Yang Bisa Diselamatkan Form Tinggal kita Gosok Gosok Aja Memang Untuk Pertama Kali Mungkin Serasa Capek Serasa Susah Tapi Kalau Udah Biasa Udah Udah Sangat Menyenangkan Jadi Cukup Kita Cari Cari Sampai Jadi Form Nah Gini Kurang Tinggal kita Tambahin Air Tinggal kita Gosok Lagi Maka Ini Akan Bertambah Dengan Sendirinya Itu Busa Ini Akan Bertambah Pokoknya Yang Kita Akan Cari Itu Sampai Tebal Banyak Dan Berbentuk Form Bukan Busa Jadi Tambahin Air Lagi Gosok 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 Polis Pokoknya Olahraga Tangan Seru Kalau Misalnya Kurang Tambahin Air Lagi Tinggal Gosok Gosok Lagi Maka Tambah Banyak Jangan Khawatir Yang Jatuh Yang Bisa Diselamatkan Masih Banyak Tinggal Gosok Gosok Terus Jadi Foam Foam Kayak Gini Dia Kalau Misalnya Foam Itu Saat Dgini Gak Jatuh Kalau Misalnya Masih Jatuh Itu Sudah Busang Kalau Misalnya Kurang Tinggal Digosok Gosok Lagi Jadi Akan Terus Bertambah Ini Nah Baru Diratakan Ke Wajah Jadi Tinggal Di Cara Gosok Tidak Perlu Ditambah Sabun Cukup Sekali Ambil Sabun Dalam Hitung 10 Atau 15 15 Kali Oke Dianjurkan Juga Untuk Pemakaian Sabun Ini Pastikan Itu Airnya Bersih Yaitu Terutama Air Yang Mengalir Jangan Di Baskom Kayak Gini Jadi Baskom Tadi Udah Dibuat Nyuci Tangan Terus Berkali Kali Ini Wajah Jadi Gak Bagus Jadi Ke Yang Bagus Ke Air Yang Mengalir Nah Pokoknya Caranya Seperti Itu Nah Untuk Pemakaian Sabun Sendiri Buat Pemula Itu Harus Kalian Sebelum Beli Produk Noamorea Dianjurkan Untuk Konsultasi Dulu Jadi Kalian Itu Sebenarnya Keluhan Kulitnya Apa Sebelum Pakai Noamorea Itu Pernah Pakai Apa Aja Terus Kalian Umur Berapa Kalian Nanti Cocoknya Apa Dan Untuk Cara Bikin Busanya Harus Belajar Karena Pembuatan Busa Yang Benar Itu Menentukan Prosesnya Untuk Pemakaian Noamorea Ada Tiga Tahap Yang Pertama Yaitu Tahap Cleansing Tahap Cleansing Itu Di mana Tahap Membuat Busa Tebal Membuat Tebal Putih Itu Dan Diratakan Ke wajah Itu Tidak Perlu Didiamkan Cukup Digosok Sebentar Ke atas Digosok Sebentar Langsung Dibilas Jadi Tidak Perlu Didiamkan Untuk Yang Kedua Yaitu Tahap Treatment Jadi Setelah Tahap Cleansing Misalnya Kalian Coba Selama Dua Minggu Tahap Cleansing Dan Tidak Ada Reaksi Atau Tidak Ada Purging Atau Tidak Ada Keluar Jerawat Bruntusan Atau Apapun Kalian Bisa Naikkan Ke Tahap Treatment Tahap Treatment Yaitu Tahap Menaikan Menitnya Misalnya Ke Satu Menit Atau Dua Menit Atau Tiga Menit Jadi Bikin Busa Tebal Putih Dulu Lalu Diletakkan Ke Wajah Dan Diamkan Misalnya Kalian Pengen Coba Satu Menit Atau Dua Menit Atau Tiga Menit Itu Coba Selama Dua Hari Dulu Kalau Misalnya Setelah Dua Hari Dan Ternyata Timbul Cerawat Atau Apa Masalah Kulit Turunkan Lagi Ke Tahap Cleansing Jadi Tahap Pembersihan Wajah Dari Kotoran Itu Belum Maksimal Nah Untuk Tahap Ketiga Yaitu Tahap Mind Tense Tahap Mind Yaitu Tahap Dimana Kita Hanya Mempertahankan Mempertahankan